Intro Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dapat dan sehat walafiat ya. Anda yang ada di Lampung pasti sekarang lagi nyambut atau menyaksikan atraksi Pak Jokowi ya. Saya lihat atraksi Pak Jokowi lewat jalan-jalan yang jelek dan tetap pakai mobil kepresidenan gitu. Saya agak terkejut juga Pak Jokowi tetap naik sedannya, bukan naik mobil sekedar sejap gitu yang off-road. Kita lihat itu, jadi lagi jadi show tuh. Bung Roki kelihatannya istana menyediakan source-nya gitu sehingga sejumlah media itu melakukan siaran langsung perjalanan Pak Jokowi yang melalui siksak di sepanjang jalan yang hancur di Lampung. Itu gak ngerti apa poinnya disitu kan. Jadi buat nyalek atau buat nyalepres lagi. Tapi kita tahu bahwa fungsi dari netizen itu untuk mengaduk-aduk kebijakan publik ini itu lebih efektif dibandingkan dengan fungsi oposisi akhirnya kan. Kalau oposisi kan bisa ditekan, tapi kalau netizen mau ditekan apa Pak Jokowi mau tekan apa? Mau tekan keluar dari koalisi. Jadi koalisi netizen ini yang justru jadi pertanda bahwa ada akal sehat. Dalam masyarakat kita. Dan itu kemudian diikuti oleh banyak orang sekarang saya lihat ada beberapa ibu juga yang akhirnya berkubang disitu di beberapa tempat yang lain. Jadi udah terjadi semacam penolakan sebetulnya terhadap apapun yang mau dijalankan oleh Jokowi. Nah Jokowi gak ngerti itu. Sinyal bahwa ini adalah social unrest atau civil disobedience sebetulnya. Nah dia datang ke situ untuk apa? Ya orang makin anggap ya penciptaan apalagi tuh. Dia udah ditolak kok. Jadi kelihatannya Pak Jokowi dan timnya gak ngerti apa ini civil disobedience. Bukan mereka nuntut perbaikan saja tapi mau menghina sebetulnya kebijakan politik. Nah orang lagi dihina dia justru masuk disitu. Ya orang anggap ya mau ngapain sih? Nah ini kalau Pak Jokowi langsung bawa traktor disitu terus dia gusur-gusur misalnya tuh. Ini pakai mobil kepresidenan dan itu artinya mau membuktikan apa yang sudah disurvei oleh lembaga survei. Buat penerimaan terhadap Jokowi tinggi sekali 80%. Jadi Jokowi memanfaatkan sinyal lembaga survei sebetulnya untuk seolah-olah benar. Padahal sebetulnya lembaga survei dari awal tahu bahwa Jokowi drop legitimasinya karena itu dicari-cari supaya tune in atau orkestrasinya mulus lah. Lembaga survei bilang begini, Jokowi bilang, ya ini gue lagi di jalan bolong ya. Padahal yang bolong adalah kebijakannya. Jadi kayak semacam panggung teaternya Pak Jokowi nih Lampung nih jadinya ya. Jadi nggak ada satupun orang Lampung yang menganggap bahwa teater itu patut ditonton tuh. Orang ketawa-ketawa aja tuh. Dan orang tahu ya ini pasti kamera di sekitar Pak Jokowi itu ada 300 tuh yang ambil segala macam sudut supaya terdramatis gitu. Itu bisa dibikin di studio juga kok ngapain mesti pergi ke Lampung sih. Oke. Dan ini memang menarik karena sebenarnya kan Pak Jokowi itu dijadwalkan hari Kamis kalau tidak salah ya. Datang ke Lampung. Dan kemudian beberapa malam sebelumnya sudah dikebut dibikin bagus. Tapi Pak Jokowi kemudian tunda dari hari Jumat dan kemudian pada hari Kamisnya itu udah hancur lagi jalan. Karena memang jalan yang dikebut dalam semalam gitu. Ini lucu-lucu ini memang. Jadi kelucuan itu membuktikan bahwa nggak ada gagasan sebetulnya di dalam pembuatan kebijakan publik. Kan kita tahu itu jalan itu dimaksudkan dibuat supaya dia terhubung dengan jalan utama kan. Ini sebut jalan-jalan rusuk ini kan. Di mana-mana begitu polanya tuh. Jalan tol dibikin tapi jalan akses menuju jalan tol nggak dibikin. Itu yang seringkali petani tomat kalau saya lagi jalan itu. Pak Roki itu jalan tol itu bagus buat saya bawa tomat. Tapi dari kampung saya ke jalan tol itu saya panen tomat sampai di jalan tol udah jadi jus tomat. Karena jangan-jangan berkembang di situ kan di koncang-koncang. Jadi itu sinyalnya gila tuh dari lombos ke palu segala macam. Sama keluhannya tuh. Jadi nggak ada perencanaan yang komprehensif. Harusnya kan begitu ada jalan tol maka jalan-jalan rusuk itu harus dibangun juga. Ini setelah emak-emak atau anak muda itu viralkan baru Jokowi merasa oh iya begitu ya rupanya. Nah bukannya dia panggil dan pecat-pecatan segala macam. Nggak terlihat bahwa itu satu bagian. Barusan kita lihat juga viral bahwa banyak pengusaha, beberapa pengusaha. Harusnya marah-marah karena setelah dia kerjakan proyek BUMN itu sudah 2-3 tahun nggak dibayar-bayar. Bagaimana mungkin itu kita bandingkan itu. Bahkan ada proyek fiktif yang dibuat oleh BUMN dengan seolah-olah ada kontraktornya. Jadi itulah Pak Jokowi mustinya bongkar. Dia Pak Jokowi mustinya mobilnya muter-muter aja di istana itu. Nyenggol-nyenggol dikit-kiri itu. Nggak usah keluar dari situ. Supaya ada kesan bahwa Pak Jokowi lagi nyenggol-nyenggol menteri-menterinya. Bukan dia sendiri yang sidak di bagian yang berlumpur itu. Orang akan nanggap ya lumpurnya ada yang bikin kok lumpur kebijakan. Iya, tapi ini yang khas dari Pak Jokowi gitu. Jadi dia pinter ketika dalam situasi terkan gitu. Dia mencoba menaikkan itu semacam dia apa ya. Menunggangi gelombang lah begitu ya. Kan memang sekarang netizen sedang gelombang pasang itu di Lampung gitu. Dan kemudian Pak Jokowi berselancar itu di atas jalanan itu kan. Seperti gelombang. Jalannya persis seperti gelombang begitu lah Pak Jokowi. Kenapa namanya lagunya itu berkelok dan curang. Tapi apa poinnya ya. Kan kita tahu begitu Jokowi datang di situ netizen akan hajar balik kan. Talkshow juga akan hajar balik tuh. Jadi buat apa sebetulnya pamer-pamer di situ kalau tahu bahwa itu justru sasaran dia Pak netizen. Jadi Jokowi nggak ngerti bahwa sounding board dia itu mantulnya ke dia juga akhirnya. Nanti dikesankan bahwa Jokowi sudah paham tentang jalan rusak itu. Lalu ibu-ibu minggu depan bilang ini Jokowi udah lewat 13 kali lewat di situ. Jadi nggak diperbaiki juga kan. Ya tersinggung lagi nanti tuh gubernurnya. Lalu dilaporin lagi kan. Ini soal beginian. Jadi Pak Jokowi kasih beban pada pemerintah daerah yang pasti juga nggak bisa dilakukan kan. Kan anggarannya apa? Udah habis begitu. Mau pakai apa? Jokowi kesisinya benerannya mau jalan itu sasaran lewat. Tunggu aja siapa yang beneran itu duitnya nggak ada. Oh Pak Jokowi janji katanya kalau pemerintah daerah nggak mampu ya akan diambil di take over oleh pemerintah pusat. Padahal kan kita tahu selama ini kan ada nama-nama dana alokasi umum ke daerah dan sebagainya. Kan itu sebenarnya semua sudah ibu Sri Mulyani udah rencanakan semua kan itu. Tinggal aja ibu Sri Mulyani sakit kepala nanti setelah Pak Jokowi pulang dari Lampung kan. Ya bagaimana mungkin hal yang beneran dianggarkan kalau nggak dikerjakan maka pemerintah pusat akan ambil alih itu. Kalau begitu semua pola akan begitu tuh memandek aja kan. Nah pemerintah daerah simpan dana-dana itu di SBI mungkin tuh. Sebagai atau main saham pemerintah daerah sehingga yang bagian infrastruktur real itu nggak dilakukan. Lalu Jokowi bilang oh iya nanti kita kirim dari Jakarta. Kirim apa? Itu berarti ada anggaran struktural di kementerian yang akan dipangkat lagi kan. Kan ini trade-off. Menutupi bolong di Lampung itu artinya mesti bikin bolong juga dikebijakan di Jakarta yang udah fix. Nah Sri Mulyani pusing lagi. Ini akutansi apa nih belinya? Oke. Nah bersama dengan itu kan. Ini tetap saja kebijakan Pak Jokowi. Ini rame kan kemarin-kemarin juga Pak Jokowi sebelum pergi ke Lampung. Itu kan tempat berkunjung ke Sarinah ya. Pusat perbelanjaan Sarinah di Tiran Tamrin. Dan di situ dia di doorstop oleh media. Ditanya tentang Pak Jokowi. Kenapa sih masih terus cawe-cawe urusan Pilpres. Dan kemudian menggunakan istana sebagai tempat pertemuan. Membahas soal Pilpres. Nah yang menarik Pak Jokowi itu kemudian menyatakan bahwa dia nggak cawe-cawe. Dia bilang, dia sebagai pejabat harus dicatat bahwa dia pejabat publik dan pejabat politik. Jadi kalau dia diundang dan mengundang para ketua-ketua partai politik. Itu ya nggak ada konstitusi yang dia langgar gitu. Dan orang kemudian bingung-bingung dengan menjelaskan Pak Jokowi. Kok nggak paham ya yang hal-hal yang bersifat elementer seperti ini itu. Ya nggak ada yang dia langgar. Bahkan kalau dia turun sebelum masa jabat juga nggak dilanggar kan. Kenapa Presiden bisa memilih untuk menunggah dirinya sendiri kan. Tetapi di dalam soal-soal berdemokrasi atau public opinion. Ya nggak perlu cari dalil konstitusinya tuh. Tindakan dia sendiri mengumpulkan menteri-menterinya untuk ngomongin politik. Itu udah cawe-cawe sebetulnya kan. Kan menteri-menteri ini nggak boleh ngomong politik. Kan mereka teknokrat kan. Tapi memang faktanya menteri-menteri itu adalah ketua-ketua partai. Nah disitu aja udah pasti cawe-cawe. Nah Jokowi ketemu Erlangga sebagai apa? Sebagai menteri. Enggak lah itu sebagai ketua partai Golkar. Ketemu Cahimin sebagai menteri atau sebagai apa. Ini tetap Jokowi nggak ngerti. Bahwa dia sendiri yang dari awal udah cawe-cawe dengan politik. Dengan cara mengangkat menterinya dari partai politik. Itu udah cawe-cawe politik gitu kan. Iya, iya, iya. Dan setelah Pak Jokowi ngomongin itu kan kemudian giliran P3 datang ke istana. Nah ya lebih menarik lagi ini pernyataan dari PLT, PLT Ketua Umum P3, Pak Muhammad Mardiono ini bersama petinggi P3. Kenapa mereka kesana selain halal biarlal? Katanya mereka melaporkan kepada Pak Jokowi karena mereka telah mengambil keputusan untuk berkoalisi dengan PDIP mengusung Kajar Pranowo. Saya lagi mikir, apa urusannya ya Pak Jokowi dilapori oleh Pak Mardiono ini? Kan dia lapornya ke istana berarti lapor kepada Presiden kan gitu. Bukan kepada Pak Jokowi sebagai kader PDIP gitu. Itu partai Pak Jokowi bilang, kasih tau saya perkembangan cawe-cawe kamu ya. Itu intinya kan. Jadi Jokowi tetap cawe-cawe. P3 disuruh ke PDIP, cek kompa di situ. Erlangga disuruh ke Demokrat, cek kompa di situ. Itu caimin disuruh ke Gerindra, cek kompa di situ kan. Jadi semua hal yang sifatnya keinginan untuk punya tangan di semua Presiden politik itu terlihat pada Pak Jokowi. Itu mungkin yang menyebabkan, oh Pak Jokowi masih populer. Iya dibicarakan di publik sebagai orang yang lilinya telah lagi mati karena itu berupaya untuk raya apa aja kan. Nah ini yang mungkin kita mau terangkan pada publik bahwa kesempatan untuk melihat seorang yang 7 tahun atau hampir 10 tahun itu memimpin negara ini. Akhirnya di ujung masa dia itu dia jadi calok doang. Jadi percaloan politik yang lagi dihasuli Pak Jokowi. Atau kemarin saya sebut pakai maklar, jadi maklar doang. Demi apa? Demi bangsa? Bukan demi dia selamat dari ketututan sosial atau ketututan hukum. Apalagi itu. Jadi terlihat dari awal kalau Pak Jokowi cawe-cawe terus beginian, dia takut dengan nasib dia setelah lenser. Sebenarnya positologi itu yang mau diperlihatkan kan. Orang yang lagi hanyut, lu pusing bagaimana cara menyelamatkan diri. Apa aja dirai itu di kiri-kiri kanan, tersandar jepit yang lagi hanyut, ember bocor. Macam-macam lah untuk kotak suara yang udah nggak dipakai. Dan ini menariknya, Bung Roki kan saya paham. Biasanya lembaga-lembaga survei, seperti katakan di Amerika itu ada yang disebut namanya public approval rating. Itu biasanya digunakan untuk presiden yang akan turun dari masa jabatannya. Tapi clear, cuma dia memang untuk mengukur. Seperti apa sih public approval rating itu? Nah, tapi yang menarik itu kemudian tingginya approval ratingnya Pak Jokowi, seperti katakan oleh lembaga survei itu justru digunakan oleh salah satu menterinya, Nih Bahlil, diatakan bahwa kalau mau terpilih jadi presiden, coba deket-deket baik-baik sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi ini sekarang tingkat approval ratingnya paling tinggi di dunia. Bahkan begitu ya katanya. Jadi, dan kalau yang ada calon presiden yang bilang bahwa anti-tesa Pak Jokowi, ya kok sudah terima nasibnya. Dia nggak akan dipilih oleh rakyat. Ini aneh ada seorang menteri aktif juga bicara soal yang begitu-beginian. Kalau logikanya kita malik, siapa yang lagi deket-deket presiden berarti dia akan jadi presiden berikutnya. Siapa yang lagi deket-deket Jokowi, dia akan jadi presiden berikutnya. Jadi suruhnya aja siapa yang tiap hari puji-puji Jokowi, ya Bahlil lah. Jadi Bahlil menjadi presiden. Konyolnya begitu. Jadi kita kan menanggapi juga kekonyolannya. Kita nggak perlu lah. Tapi saya kira ini yang penting. Karena ini kan bagian dari etika yang selalu kita soroti ya. Etika publik. Apa yang dikona oleh Pak Jokowi dengan menyatakan bahwa tidak ada yang dilanggar konstitusi dengan memanfaatkan istana. Apa yang disampaikan oleh Bahlil, seorang menteri investasi, dan kemudian menguntari hasil pembagi survei, dan menyarankan baik-baik pada Pak Jokowi. Ini kan semua sebenarnya sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi. Tapi di kita seolah-olah itu menjadi suatu hal yang biasa-biasa saja, dan itu jadi sebuah kebenaran. Jadi kalau yang bilang itu bukan orang Jokowi, itu maksud akal. Ini orang Jokowi, muji Jokowi sendiri, yang apa poinnya gitu kan? Sama seluruh di BNI, muji-muji Ganjar. Ya nggak ada poinnya lagi kan? Ya pasti dibuji-muji kan? Lain kalau misalnya satu tokobem dari Indonesia Timur, misalnya muji-muji Jokowi, muji-muji Ganjar. Itu ada poin di situ. Kalau kacungnya Jokowi yang namanya Bahle, kan dia kacung kan, pembantu maksudnya. Muji-muji majikannya, ya apa poinnya di situ? Kalau misalnya tokobem dari IP yang muji-muji Ganjar, orang merasa ya memang begitu. Padahal yang lain disuruh untuk maki-maki kemarin. Jadi terlihat tadi, standar etik kita dulu nggak ada. Lalu orang bertanya lagi, itu memang apa urusannya? Bahlil dengan calon-calon presiden, sehingga musik ngacam-ngacam itu. Calon presiden musik dekat-dekat Jokowi. Urusan apa dengan Bahlil? Urusan dengan Bahlil adalah cara Bahlil untuk menyedorkan MOU ke Jokowi, seolah-olah MOU itu triunan, 1.200 triliun, muncul 2.300 triliun. Itu yang dianggap oleh Jokowi berarti ada potensial untuk memulihkan kembali ekonomi. Padahal nggak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Tipu-tipu di Hanover lah, di segala macam ekonomik fair, segala macam. Kan nggak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Dan akhirnya menterinya Jokowi sendiri bilang nggak akan ada inisitor masuk ke Indonesia. Lalu menteri itu anggap, lalu yang dikusulin oleh Bahlil itu apa? Pempresiden Jokowi sendiri nggak berhasil menurut salah satu menteri terbaiknya itu, itu menteri PUPR. Jadi poin ini menunjukkan bahwa Bahlil memang dari awal ya bekerja untuk politik Jokowi, bukan untuk kebijakan negara. Dan waktu akan ditagi, berapa banyak Anda melalaikan tugas Anda sebagai menteri investasi, dan berubahnya Anda menginvestasikan boral adah hanya pada Jokowi, kan? Itu pertanyaannya. Yang tidak masuk tadi IKM. Kalau Indonesia memang ada masuk, tapi angkanya kita tidak tahu apakah betul klaimnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bung Roky. Dan saya kira nanti pulang dari Lampung, ini Pak Jokowi, kita harus tunggu apa komentar Pak Jokowi setelah berselalom di Lampung. Dia siksa-siksa di kubangan, untuk dia tahu sendiri, bahwa kubangan itu adalah efek buruk dari kebijakannya yang membangun jalan tol tanpa persiapan jalan-jalan kekecil itu kan. Jadi tidak timely, bikin jalan tol boleh, tapi tidak ada perencanaan yang matang sehingga tak terhubung dengan jalan-jalan bolong itu. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Roky. Tetap 0 persen, Bung Roky. Nah, ini bolong yang benar. Yes, oh iya juga. Terima kasih, Bung Roky.